Naturalisasi kan pasti karena ada support politik Karena ada tekanan untuk mendapatkan prestasi instan Secepatnya Apakah seperti itu? Pressure dari? Tekanan dari? Dari integrasi Dari government Kepada timnas ini Karena ini sebuah logo Sebuah simbol terdepan Itu menarik banyak masyarakat Indonesia Lolos ke babak 16 besar itu Achieve-nya Sinteyong atau karena disundul Kyrgyzstan? Bugatan saya Lu udah dibayar mahal Udah diperlakukan luar biasa Sampai dapet golden visa dan macam-macam Ya berikanlah semua yang terbaik buat Indonesia juga Agri juga bahwa dia itu memang pelatih yang Kelas dan tegas Serta di siting dia memang Cuman saya mau menchallenge Omongan publik di jagad maya Bahwa kita sudah level Asia Seperti yang disampaikan oleh Pandit Hore-Hore kan? Ya kita nonton timnas apa Mau wujud bungtowelit Selamat datang di Indonesia Sport Forum Satu lagi Ilham Dan ini adalah setiap kehormatan buat kita Untuk bisa berbincang bersama disini Dengan begitu banyak hal menarik Yang bisa kita kupas Dan mungkin pertama kita akan menuju ke Bung Joy Anda melihat Sinteyong Dengan prestasinya Dengan peranannya bagi Timnas Indonesia sebagai pelatih utama Dan juga Anda melihatnya Jijak prestasi Dan langkah-langkah yang sudah dilakukan Seperti apa pandangan Anda tentang Sinteyong Ya kita ngomongin Sinteyong ya Sinteyong itu pelatih kepala Timnasional Indonesia Senior Dia juga pegang kelompok umur Kita harusnya melihat dalam perspektif yang lebih luas Kalau dari sisi Sinteyong Udah pastilah dia pelatih kelas dunia ya Pernah bawa Korea Ngalahin Jerman tahun 2018 ya Pasti pelatih kelas dunia lah Jejaknya itu jelas Kalau bicara soal Indonesia Kalau ngomong prestasi ya Saya harus melihatnya Kalau kita harus melihatnya Lebih komprehensif dari sisi prestasi dan non prestasi Prestasinya apa Oke level permainan Level tim nasional Indonesia naik Dari si peringkat FIFA pun kan naik Dari level permainan naik nggak? Naik Saya yakin naik Kelihatan betul Apalagi kalau kita lihat tim U23 ya Di Piala Asia Mainnya enjoy banget Percaya diri Hampir semua talenta yang mereka punya bisa keluar Di level senior pun begitu Kira-kira Kalau orang mau bilang Kita udah level elite Asia Oke lah Tapi level yang mana? Tapi at least udah kelihatan naik Cara bermainnya 3, 4, 2, 1 Formasi dia tuh luar biasa menurut saya Karena itu formasi yang menurut saya Hanya bisa dimainkan satu oleh pemain-pemain dengan intelijensia tinggi Dengan kapasitas fisiknya yang sangat bagus juga Dan so far menurut saya tidak mengecewakan Tidak mengecewakan Belum bagus tapi tidak mengecewakan Nah dari sisi itu iya Sintayong membawa Indonesia ke level yang lebih baik Peringkat FIFA berbicara soal itu Tapi saya kemudian melihat lagi Ini sebetulnya hasil kerjanya siapa? Sintayong? Atau pemain? Federasi? Atau siapa? Kalau Sintayong sendirian Menurut saya Agak kurang fair melihatnya Karena dia Banyak sekali mendatangkan pemain naturalisasi Bukan hal yang salah Karena pemain naturalisasi ini secara hak ada Secara apsahnya ada Semuanya ada Tapi Gugatan saya pribadi Sintayong PSSI Dan environment sepak bola Indonesia Investasinya apa Untuk sepak bola domestik Sehingga bisa melahirkan Isdes yang Dari domestik Bisa melahirkan stroke dari domestik Yang levelnya sama Investasi PSSI Investasinya Sintayong apa Kesini Kalau PSSI Tadinya gini ya nih Saya pikir Sintayong itu Waktu awal dia pegang Indonesia Timnas senior Dia ngumpulin sejumlah pemain Lalu dia pikir Setelah dia latih Waduh Gak dapet nih Sama Plan gue Susah gua menerapin strategi Dengan sources yang ada Gua minta deh Ke PSSI Bisa gak datengin ABCD 3, 4, 5 is okay Waktu dia minta 8, 9, 10, 11, 12 Mau sampai kapan? Mau sampai dimana? Itu gugatan saya Karena gak akan pernah ada puasnya Apakah pemain naturalisasi salah? Tidak Tapi gugatan saya tetap PSSI Dengan semua kapasitasnya Dengan semua akses dia Terhadap finansial Terhadap politik Terhadap semua kapasitas yang ada di negeri ini Apa investasinya untuk Pembinaan usia muda di Maluku Pembinaan usia muda di Sumatera Utara Di Jawa Barat Yang punya sejumlah banyak talenta luar biasa Kan gak ada Nyaris gak ada ya Jadi menurut saya kurang fair Melihat keberhasilan sekarang Oh ini keberhasilannya Sintayong Iya Pemain-pemainnya di breeding di Belanda PSSI bilang ini keberhasilan PSSI Lu gak pernah breeding apa-apa Yang breeding Federasi Sepak Bola Belanda Ya kan Yang harus kamu breeding Dengan segala susah payahnya adalah Kompetisi-kompetisi yang domestik Naikin dong Mutu kompetisinya Itu yang pertama Yang kedua Sintayong sebagai pelatih kelas dunia Kalau saya lihat Dia harus naikin level pemain Ya kan Kita lihat Marcelino Ferdinand di Piala Asia U23 Luar biasa Tapi abis itu kan stagnan Hoki Caraka kita lihat Waktu dia main di junior Luar biasa Begitu masuk senior Mandek Lalu dia hanya bilang Gue butuh Gue butuh striker lagi nih Tolong cariin dong PSSI Striker yang kalau bisa naturalisasi Kan gak fair Gitu loh Lu punya Marcelino Punya Stroik Punya Hoki Caraka Punya Ramadan Sananta Naikin dong level mereka Lu kan pelatih kelas dunia Tapi gimana ya nih Mereka mau Ya Tom Bang Dede Mereka mau naikin Sintayong mau naikin Bahasa Indonesia aja gak bisa Bahasa Inggris juga gak bisa Gitu loh Gugatan saya Lu udah dibayar mahal Udah diperlakukan luar biasa Sampai gedapat golden visa dan macem-macem Ya berikanlah semua yang terbaik Buat Indonesia juga gitu loh Bukan cuma membawa Indonesia ke level yang lebih tinggi Tapi juga kamu memberikan investasi yang berharga Untuk sepak bola domestik Marcelino kurang bagus apa Tapi levelnya begitu-begitu aja kan Gitu loh Waktu dia pegang Dia punya tanggung jawab Marcelino naikin levelnya Supaya setara dengan Pemain-pemain yang di breeding di luar negeri Dimas Derajat Itu yang Menurut saya gak fair Dalam menilai Sintayong hanya dari satu sisi Apakah dia berhasil so far berhasil Ya kan Ya Posisi kita udah 130an Sekarang dari 170an Berhasil Tapi kan gak bisa dilihat dari situ aja Gitu Jadi Menurut saya Dia punya kewajiban juga Untuk mendidik Environment sepak bola nasional Pelatih-pelatih Dia dateng dong ke klub Eh ilmu gua nih Gua tularin ke lu Gini caranya Jadi dia gak cuma dibayar mahal Untuk pegang Tapi juga dia harus menelurkan ilmunya Menurut saya ini yang belum dapat dari Sintayong Bahwa dia pelatih kelas dunia iya Dia membawa level Indonesia naik iya Tapi menurut saya Pekerjaan dia yang Dia hutang Terhadap Indonesia juga masih banyak Dan itu harus kita tagih Karena Dia adalah bagian dari Environment sepak bola Yang merupakan ujung tombak Ujung tombak bersama dengan federasi Dia harus menelurkan Semua warisannya Sehingga sepak bola Terutama sepak bola domestik ya Kalau bicara naturalisasi Itu pekerjaan Federasi Belanda Federasi Spanyol Siapapun bisa dinaturalisasikan Tapi Justru tugas utama dia adalah Supaya PSSI Dan semua turunannya Dan semua kompetisinya Dan semua environment-nya Di dalam PSSI Itu bisa Menjadi lebih bagus Daripada sebelumnya Bukan cuma ranking FIFA-nya aja Tapi level federasi Dan semua kompetisinya juga naik Kira-kira gitu ya Untuk Bung Dede sendiri Kalau melihatkan Result base Untuk Sinta Young Indonesia Dalam posisi yang Sangat bagus gitu Dengan selalu memberikan prestasi Bahkan lolos Ke knockout stages Dari Piala Asia Di senior Dan juga di kelompok umur Menjadi prestasi yang fenomenal Tapi kemudian Tadi Anton saja yang mengatakan bahwa Ada Hal yang belum dia berikan Untuk Indonesia Dari segi Bagaimana Kedalamnya Bukan prestasinya saja Tapi juga bagaimana Di bawah-bawahnya Kemudian di Pembinaannya Untuk memberikan Peningkatan kualitas Bagi para pemain Coachingnya juga Belum-belum sepertinya Terlihat cukup baik Untuk bisa mengupgrade Penampilan tadi Dari nama-nama seperti Ramadhan Sananta Seperti Dimas Derajat Seperti apa pandanganmu? Jadi Menurut Pandangan saya Mengenai Sintayong Kita lihat dari Sisi kelemahan Maupun kelebihannya Ya Maupun strateginya dia Kalau kelebihannya dia Kita juga harus Akhli juga Bahwa dia itu Memang pelatih Yang Keras dan tegas Serta disiplin Dia memang Kalau ada pemain-pemainnya Yang tidak mengikuti Disiplin Dia berani Memberikan punishment Dan bahkan Mencoret dari Squad team nasional Itu satu Kedua Kita akui juga Bahwa Sintayong ini Sekarang ini sudah Levelnya Mengembalikan Kita bisa ikut lagi Piala Asia Terakhir itu kan Kita 2007 Waktu itu Tapi sekarang Dia sudah bisa Kembalikan Kita mengikuti Piala Asia Bahkan di Usia 23 Kita sampai semipinalis Setelah itu Dia juga bisa Membawa sekarang Ini adalah Putaran ketiga Untuk Kualifikasi Piala dunia 2026 Itu kelebihannya Dia Nah kelemahannya Dia juga ada Disitu Tadi Bung Jo juga Sudah sampaikan Kelemahannya pertama Dia masalah Sudah 4 tahun loh Di Indonesia Tapi berkomunikasi Dengan bahasa Indonesia Dia belum dapat Disitu Itu pertama Kedua Kalau Tim kalah Dia selalu Menyalahkan Pemain-pemain Yang akhirnya Terganggu Di dalam Squad itu sendiri Dia sering Statementnya Seperti itu Itu Sintayu kelemahnya Berikutnya Masalah Strategi Masalah Strategi juga Dia Kita lihat Kalau dia bermain Indonesia bermain Dengan levelnya Seperti Vietnam Maupun Filipina Seperti itu Kelihatannya Indonesia Di atas Seperti itu Tetapi Begitu Strategi Ketemu dengan Irak Sepertinya Nggak ada apa-apanya Kenapa Kita lihat Waktu Indonesia Lake kedua Babak pertama kita Bermain memang Sepertinya Menyerang Apik Mulai dari Penyata gawang Pertahanan Pemain tengah Maupun pendepan Tetapi Pelatih Irak Di babak kedua Itu lebih condas Daripada Sintayu Dia berubah Babak kedua Tidak lagi Jonah Marking Dia Pressing Di Di daerah Timnas Tim Indonesia Disitu Kita bisa lihat Sintayu Beman-beman kita Tidak bisa Melakukan apapun Disitu Tidak bisa keluar Dari tekanan itu Akhirnya Belendar Penalti Akhirnya Gol Satu Yang kedua Jody Armat Membuat kesalahan Karena ditekan terus Dia kartu merah Seperti itu Lantas yang ke Gol yang berikutnya Juga Ada kesalahan-kesalahan Dari pemain kita Hernando Ari Disitu Dia tidak bisa Langsung Memberikan bola Ke temannya Tapi dia mau Mengecoh Melewati pemain Korea Kan seperti itu Nah itu kelemahannya Jadi memang Sintayu juga Kelemahannya Juga adalah Seorang pelatih Barometernya Apa sih? Pegang tim Harus juara Harus juara Tidak hanya Di babak penyisian Babak penyisian Aja berhasilnya Karena apa? Ukurannya Pegang tim Apalagi tim nas Harus juara Seperti itu Nah itu salah satu Kelemahan yang paling Menonjol Dari Sintayu Iya Untuk Tommy Welly sendiri Melihat pencapaian prestasi Kemudian tadi ada Beberapa kelemahan-kelemahan Dan juga Kendala-kendala Bagi Sintayu Dari segi bahasa misalnya Sudah cukup lama Tapi masih belum bisa Berbicara komunikasi Dengan bahasa Indonesia misalnya Jadi satu kelemahan juga Palingkah bahasa Inggris lah ya Bahasa Inggris juga demikian Kan pemainnya banyak bule Iya Kalau dia direct Direct Apa? Di lapangan kan bahasa Inggris Pastinya ngerti lah Orang bangun pasti ngerti lah Seperti apa Tommy Welly Melihat Kondisi bagi Sintayu Yang sudah Ada prestasinya Tapi masih Banyak kendalanya Banyak kelemahannya Dan Anda Punya pandangan seperti apa Tentang Sintayu Concern saya sebetulnya Kewarasan sepak bola Objektivitas Proporsionalitas Dalam melihat segala sesuatunya Karena kalau dalam satu sisi kan Kita gak bisa Menghilangkan Atmosfer politik lah Misalnya naturalisasi itu kan pasti ada Politik support Support politiknya lah Ada dukungan politiknya lah Tak ada proses itu Tetapi kan Saya mau bicara tentang sepak bolanya Sudut profesionalisme sepak bolanya Misalnya Apa yang dibangun Sintayu dari tim nas kita gitu loh Jadi saya mengajukan pertanyaan itu sendiri gitu loh Sebagai head coach tim nasional ukurannya kan hasil Achieve apa gak achieve gitu loh Di level tertentu dia gak achieve Waktu dia diberi kesempatan untuk si game dan IFF gak achieve Indra Safri achieve gitu kan Itu satu hal Lalu kemudian di level berikutnya Dia sampai target Piala Asia Dia sampai target Yang U23 Di Piala Asia Sebetulnya kan Inside bolanya Lolos ke babak 16 besar itu Achieve nya Sintayu Atau karena di Sundul Kyrgyzstan gitu kan Jadi kalau dari sisi Analisis Evaluasi Misalnya yang harus dilakukan oleh BTNAP dan PSSI Dia harus lihat Achieve nya ke 16 besar itu Karena didorong Kyrgyzstan Atau karena upaya maksimal dari Sintayu Contoh November 2023 Dikualifikasi Piala Dunia Kalah 1-5 oleh Irak di Basra Januari Ketemu lagi sama Irak kan Di Piala Asia 1-3 Dari sisi skor memang Bekurang Dari 5 gol jadi 3 gol Tapi ingat Waktu disini kan Udah nambah nih Naturalisasinya Kedua Tapi dari sisi sepak bola Gak berubah loh Statistik bolanya Posisinya tetap sama Yang November dengan yang Januari Artinya pekerjaan sepak bola Apa yang dilakukan Maksud kewarasan sepak bola Proporsionalitas objektif itu disitu Analisisnya Untuk menilai kinerja Seorang pelatih Gitu loh Apa yang dia lakukan Dalam rentang waktu itu Untuk memperbaiki situasi Gitu kan Jadi saya melihatnya itu Gitu loh Kalau Yang terkagum-kagum Bundit hore-hore Itu ya silahkan Itu bukan isu buat saya Tetapi izinkan saya Memberikan sebuah Catatan kritis Ketika tanpa di Perlengkapi naturalisasi Yang begitu masif kan Gak achieve Lalu misalnya Pertanyaan saya Yang dia bangun Maka concern saya adalah Pada kualitas Pemain-pemain kita Apakah potensi Pemain-pemain kita Berhasil dimaksimalkan Oleh dia Kan itu juga harus kita Cari jawabannya Saya melihat Di era Sintayong ini Sejak datang Tahun 2020 Banyak hilang loh Misalnya di depan Dedik Setiawan Gak jadi apa-apa Dicoba Kuseda Aryudo Gak jadi apa-apa Dicoba Irfan Jaya Gak jadi apa-apa Paham ya Rahmat Irianto Gak Bahkan mungkin Terancam hilang Sadiramdhani Hilang Oke lah dia Indisipliner Dan kita gak pernah ngerti Sebagai publik Indisipliner karena apa Karena dia bengal Karena dia nakal Sejak kapan Pemain bola itu Penurut Sejak kapan Pemain bola itu Anak baik-baik semua Sejak kapan Justru yang badung-badung Jelatan Ibrahimovic Apakah anak baik Kan poinnya bukan Soal lu ngumpulin Anak baik Atau anak badung Kan persoalannya Sebagai pelatih Kamu bisa gak Memadukan semua Potensi kehebatan itu Kalau Kang Dedek Anak baik Oke Tapi butuh Joy yang misalnya Explosif Yang segala macam Kelihara Supaya itu menjadi Sebuah warna dalam Tim gitu loh Tapi saya ngeliatnya Itu gitu loh Bisa gak dia gitu loh Memaksimalkan Siapa yang diorbitkan Dari sekian banyak Kan kemarin-kemarin Gak tuh Baru belakangan ini Aja ada berita Sinta Yong Apa katanya Mulai nonton Nonton juga di JIS Tapi kan Belum mengelilingi Seluruh stadion di Negeri ini gitu loh Jadi supaya itu Yang saya maksud Supaya Anda punya kewajiban loh Sebagai pelatih tim nasional itu Mengangkat potensi lokal Kalau masih kurang Kan memang gak perlu Sinta Yong ngomong Masih kurang Kita juga tahu Masih kurang Justru karena kurang itulah Anda didatangkan Dengan biaya mahal Anda dikontrak Dengan biaya mahal Supaya apa Bisa memboosting kan Kualitas pemain itu Kan itu tugasnya Bukan mengeluh Kenapa saya mengamati itu Karena saya adalah Latar belakang media Coba perhatikan Desima Sebelum pertandingan Excus-excus seringkali Dikeluarkan Setelah pertandingan Kang Deddy aja Tadi tahu Kadang pemain yang jadi Kesalahan Justin Habner pernah Saya gak ngerti Kenapa Kartu Merah Loh kan kita Sebagai pengamat bola Kan belajar sepak bola Kan misalnya dalam skala Global Mourinho itu Dianggap penanda Penanda kepelatihan Sepak bola dunia Jadi ada sebelum Mourinho Sepengdipun Enggak pernah dia Mempersalahkan Pemainnya Enggak pernah Mourinho Refill berikutnya Tapi saat pertandingan Enggak pernah Karena yang saya tangkap Pendekatan pelatihan Itu beda-beda Ada yang kayak Sir Alec Apa Father figure Kalau Mourinho itu kan Brother figure Latin lah dia Maka Drogba kan Habis-habisan Buat dia Kan dia gak ngajarin Sepak bola Drogba Mourinho bilang Saya gak ngajarin mereka Bola Tapi saya ngajarin mereka Cara menang Kata Mourinho Kan begitu Jadi pendekatan-pendekatan itu kan Harus kita pahami Lalu kita melihat Ini pendekatan apa ya Gitu loh Giri dan kalah Begitu Giri dan kalah Eksius-eksius terus Sekarang contoh Waktu kita kalah U23 Playoff Lawan Jinya Apa yang muncul di Publik Di media sosial Apakah kita dapet Vitamin sepak bola Analisis sepak bola Dari kegagalan Lolos ke Olympia Yang dimunculkan di Publik di media apa Nangis Sinteyong nangis Sinteyong nangis Gede-gedein gitu Lalu pertanyaan saya Ada apa Di balik ini semua Kan ada agensi Di belakangnya Yang membuat Set up Di luar konteks Sepak bola Yang saya bilang Pencitraan itu Saya hanya Mau menyodorkan Kewarasan-kewarasan Supaya kita proporsional Memuji itu Gitu loh Itu tadi Tommy Welly Sekarang kita Menuju ke Ilham Kalau tadi ada Beberapa Angle yang Yang diutarakan Oleh Tommy Welly Tentang Sinteyong Tentang beberapa Masalah sebenarnya Yang ada Di timnas Dengan juga Komentar-komentar Dari Sinteyong Pemain juga Tapi kan Kalau dari sisi lainnya Banyak hal Positif yang membuat Para penggemar Para supporter Ini ada di belakang Dari Sinteyong Dan seperti apa Anda melihat Hal-hal apa yang menjadi trigger Bagi supporter Atau bisa terus di belakang Dari Sinteyong Memberikan dukungan luar biasa Dalam setiap pertandingan Sangat positif memang Apakah result Saja sudah cukup Karena sebab bola kembali Result based business Yang ketika ada Kemenangan Ada hasil positif Maka tentunya Support akan terus Diberikan kepada tim Yang sedang dalam posisi Yang sangat-sangat sukses Oke Jadi mungkin Perkenalan kita Gera Indonesia Dengan Sinteyong Waktu di Bukit Jalil kali ya Mungkin kita Didengar berita kan Sinteyong waktu itu Belum dikontrak Dia nonton Pertandingan Malaysia Lawan Indonesia ya Yang kita kalah 2-0 Disitu kan Ada mungkin Ada peralihan Kepelatihan Setelah mungkin Mekmenemi yang Udah di ujung tandu Terus juga Kita juga ada Rasa patah hati ya Waktu eranya Luis Mila ya Di tengah jalan Dipotong Tanpa Kita gak tau juga ya Di belakangnya Seperti apa ya Karena kita supporter juga Ya menurut Statutnya PSSI juga Bukan bagian dari Football Family ya Bukan bagian dari Kebijakan-kebijakan PSSI kan Jadi kita ngelihatnya Hanya dari luar kotak Terjadilah Luis Mila pas ke Ini ya Asian Games ya Kalau gak salah ya Yang kita gugur Dia di Per-8 ya Jadi Itu Kita gak mau sih Sebenernya terulang lagi ya Eranya Luis Mila gitu ya Ketika ada pelatih Yang mungkin Bagus ya Dari perspektif supporter Dari gaya bermain Segala macam Itu harus di Di Pasung lah ya Di tengah jalan gitu Dan Hadirlah Sintayong Yang notabene pelatih Asia Timur pertama Kalau gak salah Bener ya Pak Dede Asia Timur ya Dulu-dulu belum pernah ada ya Asia Timur Nah kita juga kan Belum pernah coba kan Teman-teman supporter Sebenernya merasa excited gitu ya Apalagi Sintayong juga Di 2018 Di Piala Dunia Rusia juga kan Mengalahkan Jerman Memulangkan Jerman Terus Dengan Pelatih Korsel Yang notabene raksasa Asia Ya kenapa gak nih Kita Support gitu kan Dan di tengah jalan pun juga Sebenernya perkerjaan Beliau juga gak berat juga ya Ada Covid juga kan Dan setelah Covid juga Semua negara Covid juga Dan Ada juga Ada Ada juga ya Ya semuanya negara ya Ya Covid juga Betul Jadi jangan dijadikan exius itu Dan di tengah jalan sebenernya Ada juga kan Isu-isu waktu itu Pas Covid Mau Diputus kontraknya Ya kan Yang Teman-teman ini Mengeluarkan Aksi sosial lah Toh Kalaupun di luar sana Itu ada Covid Gak ada Berapa pelatih timnas Yang dipecatkan Karena Covid Betul kan Dan Akhirnya anak-anak Muncul Momen tersebut Di bagian Sintayong Akhirnya Mungkin Sintayong juga kan Bekerja gak bisa sendiri ya Bung Toil Bung Jo gitu ya Ya kita juga paham lah Sebagai supporter Maksudnya Ini juga sebenernya Pere federasi banget ya Sebenernya ya Kita juga paham lah Sebagai supporter Cepat atau lambat Kita bakal ditinggal Sintayong kok Sintayong gak bakal seumur hidup disini Gitu Ketika nanti Sintayong ini pergi gitu ya Atau selesai 2027 Atau mungkin nanti di tengah jalan Diputus kontrak ya Kan kita supporter juga gak bisa ngambil Kebijakan Yang ngambil kebijakan federasi Apa yang akan kita dapetin nih Gitu kan Setelah Sintayong kan Setelah Sintayong tidak melatih tim Nah sebenernya Itu sih 20 tahun Atau 30 tahun Timnas ini berapa kali ganti Melatih Sebenernya Yang normal-normal Mata Supporter tuh Seperti itu sih Kita tuh gak yang Ya Balik lagi ya Kita ngeliatnya di luar kotak ya Sebenernya ini Fairnya ya federasi ya Bagaimana juga ya Pembinaan Ya kita juga paham Sebenernya Liga juga ya Liga Liga kita di bawah Filipin Singapur Itu abu bayangin kan Ngenes ya Maksudnya Karena apa itu Ya karena mungkin ya Gimana Bang Tore Dari federasinya apa gimana Yang ini LIB apa gimana Ini perspektif ukurannya apa Kita gak tau di dalam ya Apalagi Aku ini Supporter timnas ya Yang satu tahun itu berapa match sih Ya Maksudnya Kita bukan supporter lokal Yang satu musim bisa 19 Lagahum Gitu Satu tahun paling Kalau ada rangkaian-rangkaian gini aja Pra kualifikasi AFF Kalau gak ada paling kan Uji coba Dua bulan tiga bulan sekali Gitu ya Ya kalau menurut Ilham sendiri Di lapangan Apakah itu sudah Memuaskan bagi para supporter dengan Style of play misalnya Dari Sintayong Dengan pemilihan roster yang dia lakukan Apa itu sudah cukup memuaskan Sehingga Anda terus berada di belakang dari Sintayong? Kalau supporter sih So far sih Ya Merasa Senang ya Cuma Dalam nanda kutip kita Setiap kali Ketemu dengan Mungkin ya Pak Arya ya Karena kita Team ad hoc supporternya kan Seringnya Komunikasi dengan Pak Arya ya Ya kita sih Masukkan aja Maksudnya ini Naturalisasi maksudnya Kapan? Gitu Maksudnya Ini mas Pembinaan tuh Atau ya Balik lagi ya Kita taunya ya Liganya dibenerin nanti Maksudnya Dibenahi ya Pembinaan-pembinaan segala macem Cuma kan itu kan Gak bisa Setahun dua tahun Kayanya Naturalisasi sampai kapan? Ini menarik Karena tadi juga Menjadi perbincangan Di antara Anton Sanjoyo Tommy Welly Kalau kita melihat Tekanan tadi Anda sempat menyentuh Tommy Welly tentang Tekanan politik Support politik? Support politik Naturalisasi kan Pastikan ada support politik Karena ada tekanan Untuk mendapatkan prestasi instan Secepatnya Oh Apakah seperti itu? Pressure dari? Tekanan dari? Dari federasi Dari government Kepada Timnas ini Karena ini sebuah logo Sebuah simbol terdepan Untuk menarik banyak Masyarakat Indonesia Tapi sepak bola Percaya Gak pernah ada yang instan kan? Tidak pernah ada Sepak bola percaya itu kan? Ya tapi Itu dirubah dengan Chelsea misalnya Di Premier League Apakah langkah seperti ini? Yang akan coba diambil Karena Kalau kita lihat flow-nya Untuk merubah 100-100 derajat Dengan Cara yang sangat cepat Dengan ada Target politik di belakangnya Tentu ini sebuah langkah yang Sangat mujarak Tapi Konsistensinya Durasinya Sepanjang apa Dengan gangguan politik Hantaman lainnya Roman sudah menjadi contohnya gitu kan? Apakah dalam hanya Jarak 20 tahun Saja Kemudian Ketika ada Politik yang berbeda Akan Menghancurkan lagi Yang sudah ada ini sekarang? Ya Oke Makanya saya bilang Naturalisasi itu adalah Politik support Tukungan politik Karena tanpa itu Gak akan mungkin Apalagi yang sekarang ini Kan luar biasa prosesnya Kalau Gonzales kan Mau makan waktu lama Stay disini Kalau ini kan sebuah proses yang Betul-betul istimewa Bahkan ada yang Tengah malam Apa Sumpah itu Paginya kan sudah Selesai gitu kan? Jadi ini sebuah Nah makanya saya Enggak ambil perspektif Politik itu Makanya saya menyebutnya Sebagai Support politik Dukungan politik Dari negara kepada Sepak bola Oke Karena itu tadi yang Joy bilang Hukumnya ada Haknya ada Hak sebagai katanya ada Darah Indonesia dan Whatever lah gitu Kan gak pernah juga dibuka Ke publik gitu loh Darahnya dari mana Atau Martin Paes itu Kan sebetulnya Gak ada darah Indonesia juga Kalau kita mau buka dia kan? Hanya karena neneknya Dulu kan Pernah ada di Indonesia Kan begitu kan? Tapi oke lah Kita gak usah debat itu Maka saya mau masuk Dalam koridor sepak bola Koridornya mana? Ya Sinteyong Sebagai kepala Dari timnas itu Ketika anda Disupport Dengan segala tool Seperti ini Apa yang anda bikin? Tadi kan saya dapet tuh Dari supporter Kita punya pengalaman Patah hati Luismia Dia kan serg sama Luismia Sepakat dari sepak bola Buat saya Luismia Ngajarin sepak bola yang benar Hasilnya belum tercapai Oke gitu loh Sekarang perbedaannya Kalau dari situ Saya sebagai Pengamat bola Insan bola Luismia menurut saya Memberikan sebuah identitas Karakter Pada timnas Indonesia Apakah Sinteyong Memberikan karakter itu? Oh gak ada proses Yang tadi saya bilang Karakter barometernya Apa teman-teman? Identitas pemainan On the pitch kita lihat ada Ada Apa karakter Sinteyong sekarang? Yang mulai kah Terlihat dari tim ini Karena Apa yang kelihatan Identitas main sepak bola Misalnya kalau kita bertanya kepada Ilham gitu Siapa? Pertanyaan itu Apa identitas permainan Sinteyong? Saya tanya Tim nasional Made in Sinteyong Apa identitasnya? Kita tanya ke Ilham Karakternya seperti apa? Aku yang ngeliat ya Maksudnya kemarin di Piala Asia U23 lah ya Maksudnya Yang melawan Jordan Dan Itu Itu permainan Indonesia terbaik Bahkan Timnas Senior kalah bagus Dari permainan Tapi gak ada konsistensinya Ya itu Persoalan Gitu Tapi tetep ya nih Kalau Kalau Tawel bilang tadi support politik Kalau saya bilang ini memang Ini memang Environment Indonesia Kalau bicara sepak bola Gak pernah lepas dari politik Yang menurut saya Politik pencitraan ini justru merusak Iklim sepak bola Yang kalau kita bicara Dari sisi talenta Dari sisi pembinaan domestik Dan macem-macem Saya anggota TGI IPF Yang meriksa kasus kanjuruhan Begitu Begitu kami laporan toh Ke presiden Bahwa ada 135 orang mati Federasi adalah Pihak yang paling bersalah PT LIB adalah Pihak yang juga Sangat bersalah A, B, C, D Kita beberin Tom 138 halaman Tom Apa jawab presiden Jangan masuk Kerana sepak bola Karena apa Waktu itu mau Piala dunia U20 kan Dia gak mau FIFA Terganggu Dengan kematian 135 orang itu Lalu begitu Pak Mahfud Membeberkan semuanya Jokowi langsung bilang Ini tidak Tidak boleh masuk Kerana sepak bola Ini persoalan di sepak bola Gitu loh Jadi politiknya Menurut saya Justru sangat kental Mana ada sih cabang Yang sampai dibikinin rapat kabinet Berulang-ulang Sampai ada kepres Dan macem-macem Cuma sepak bola Kenapa? Karena ini politik Jadi Kalau Sintayong Didorong Untuk Kemudian Katakanlah Dalam tanda kutip Prestasi Dengan mendatangkan Begitu banyak Pemain naturalisasi Yang disupport juga Oleh negara Itu karena urusannya politik Ini pemerintahan Butuh citra Yang bagus Wah Indonesia Udah bisa masuk keputaran 3 Prapiala dunia Itu oke Gitu loh Karena pemahaman itu Joy Saya masuknya dari sudut Penang sepak bola Sekarang naturalisasi Kan tadi udah ada Support politiknya kan Sehingga bisa masif lah Banyak lah Sampai legislatif loh Ya oke Nah sekarang dari sudut Penang sepak bolanya Supaya kita Yang saya bilang tadi Kewarasan sepak bola kita Terjaga Naturalisasi Prinsipnya apa Di atas rata-rata Oke fine Kita uji nanti kan Kalau kemudian Itu fail gitu Siapa yang tanggung jawab Kan itu satu pertanyaan Kedua Sampai kapan akan muncul pertanyaan itu Ketiga Apa artinya kompetisi Kenapa Karena dimana-mana Teorinya Prinsip sepak bolanya Timnas itu Muara dari kompetisi Gitu loh Ujungnya Iya kan Ujungnya dari kompetisi Itu akan tetap nyambung Jadi Itulah catatan kritis saya Ketika terjadi proses itu Saya tidak Tidak agen sama Jody Amat tidak agen sama J.I.J.S. Tidak ada urusan Tapi pada sepak bolanya Saya mempertanyakan itu Sekarang Kita Ferferan Soal naturalisasi ya Siapa itu Pemain naturalisasi Siapapun itu Yang besar di sepak bola Belanda Yang besar di sepak bola Manapun Di Eropa Sampai enggak Dia di timnas Belandanya Kan enggak Pemain kita Besar di sepak bola kita Sampai di timnas Indonesia Kan sama Sebetulnya Cuman Makanya Karena mereka besar disana Seolah-olah Menjadi sangat Signifikan Perbedaannya Oke lah itu Karena memang Prinsip naturalisasi Harus diatas rata-rata Diambil Tapi kan Objektifitasnya Mereka yang besar Di Belanda Itu kan enggak sampai Tim nasional Belanda Tapi sorry Tom Cilakanya Cilakanya Menurut saya Bukan cilaka Dalam arti jelek ya Cilakanya Rata-rata mereka memang Lebih bagus Iya maksudnya Karena naturalisasi kan Prinsipnya lebih bagus Let's say Joy besar di Belanda Joy enggak masuk Tim nasional Belanda Joy masuknya disini Di timnas Indonesia Gue besar di Indonesia Gue masuk timnas Indonesia Kita sama-sama disini sekarang Joy Walaupun Joy gedenya disana gitu Tapi mungkin yang menurut Om Joy katakan Adalah Untuk bisa meningkatkan Level penampilan Dari para pemain Yang sudah ada Di timnas Yang merupakan Produk dari liga kita Produk dari Elite Pro League juga misalnya Dari pemain mudanya gitu kan Masuk ke timnas nih Dan kemudian Disatukan Oleh pemain-pemain Yang berasal tadi Dari Belanda misalnya Untuk bisa meningkatkan level Justru menjadi pemancing Agar mereka Kalau dalam satu Latihan Kemudian tinggal bersama Dalam durasi yang cukup lama juga gitu kan Bisa Saling bertukar pikiran juga Dan ada level Ketika berlatih ini Sampai gitu Bisa setidaknya Meningkatkan Penangkat mereka di lapangan Apakah itu menjadi satu Approach yang tepat? Itu salah satu tujuan gak? Dan tadi kan juga Tommy Boleh mengatakan bahwa Mereka di timnas Belandanya Gak sampai gitu Maksudnya kan gini Mereka besar di sana Didik di sepak bola sana Tapi gak sampai Ujungnya kan gak sampai Tapi oleh karena itu Mereka sampainya disini kan juga Ya federasi Belanda memberikan list itu juga kan Berarti Bahwa ini ada pemain dari Saya gak tau Kalau dia ngasih list atau enggak Saya gak tau Ya anda bisa coba lihat Karena untuk Full talent Timnas Belanda misalnya Ini ada 26 hingga 42 yang terbaik Dan mereka ada di List B nya atau List C nya gitu kan Ini yang bisa menjadi alternatif Dengan kerjasama federasi KNVB pasti punya Kekesnya Tijani ini yang AC Milan Ya Mungkin saya mau nangkapi Bung Toil ya 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 Masalah naturalisasi Ya Memang kalau kita lihat Pemain-pemain naturalisasi yang ada sekarang ini Kelihatannya memang diatas pemain-pemain lokal Tetapi kalau kita bandingkan dengan Yang ada sekarang di timnas itu Seperti Rizky Ridho Rizky Lantas Asnari Mangkuala Arhang Marcelino Dan striker kita adalah si Ramadhan Sananta Itu sebetulnya Kelasnya dia hampir sama dengan Yang ada naturalisasi sebetulnya Kan set Mantan pemain ya Bisa merasakan seperti itu Enggak hebat-hebat banget sebetulnya Naturalisasi itu Karena pemain-pemain kita yang itu juga udah bagus Karena apa Yang tadi saya sebutkan itu adalah memang Jika bakal intinya memang Yang timnas sebetulnya Yang sekarang ini Dari situ dia sebetulnya Nah memang sebetulnya Kalau naturalisasi itu Tetap harus ada batasan Untuk berapa lama nih Mau naturalisasi Karena apa Generasi-generasi yang ada di kita ini Pemain muda kita juga kan kepingin juga Bermain di timnas seperti itu Jadi sebetulnya Pemain kualitas yang ada di Pemain lokal yang ada di sekarang ini Yang diskuatnya Prapilai dunia itu Baik semua Sebetulnya Dan harus ngikutin juga Sebetulnya PSSI itu bukan agen naturalisasi PSSI itu Menurut statuta FIFA Kalau kita baca preambulnya saja Sudah jelas itu ya Bahwa tugas Anggota FIFA Yang ada di seluruh dunia Itu Yang paling utama Memajukan kompetisi domestik Supaya bisa bersaing dengan negara-negara lain Anggota FIFA Yang berada di lingkup Anggota FIFA Yang jumlahnya 150an lebih Jadi tugas utamanya itu Bahwa menaturalisasi Boleh-boleh saja Kan sebetulnya Tugas PSSI itu Sebetulnya melahirkan Pemain-pemain seperti Pratama Arhan Yang bisa diekspor Ke Jepang Ke Korea Ke Belanda Menghasilkan Asnawi Yang bisa diimport Kan itu sebetulnya Kalau memanggil sebagai Memanggil pemain diaspora Sebagai apa Sebagai pelengkap Oke Tapi tugas utama PSSI itu Bukan agen naturalisasi Dia harus memberiding Begitu banyak pemain Sehingga kita bisa mengekspor pemain Ke Korea Ke Jepang Ke Belanda Ke Inggris Gitu loh Ini yang menurut saya Gak fair Sebagian besar fans Timnas Gak fair Dalam melihat persoalan itu Gitu Ini ngeliatnya Oh ya Ada peningkatan dari ranking Ada peningkatan dari level Tapi mereka tidak pernah menggugat Apa yang dilakukan oleh PSSI Untuk sepak bola domestik Kan gak pernah Kan kita ini pelaku Pelaku kompetisi usia muda Yang lihat anak-anak Bangun pagi Makan sarapan seadanya Gitu kan Kadang-kadang gak Gak sarapan Coba mau dibandingin Sama Rafael Stroik Mau dibandingin Sama Radgar Orat Mangun Yang environment Di negaranya aja Udah sistemnya udah jalan Kita kan masih tertati-tati Gak fair dong Yang artinya STY gak boleh Meraup Kejayaan itu Untuk dirinya sendiri Gak bisa Ada satu hal lagi Yang kelupaan dari federasi adalah Pertama adalah Masalah Cem istri Dalam sepak bola itu kan Bukan hanya skill Teknik individu Tetapi Cem istri Kekompakan tim itu perlu Kita bisa lihat Beberapa pertandingan itu Cem istrinya kurang Kan seperti itu Nah ini yang dilupakan oleh federasi nih Naturalisasi Naturalisasi Tapi sebetulnya Cem istri antara pemain itu sendiri Gak terjadi dengan baik Kalau cem istri itu sudah jalan Di satu tim itu Pasti kita akan tangguh bermainnya Ya Kem istri kan juga Adanya Kesabahan bermain Visinya harus sama juga Ini usia juga Sangat mudah sekali Jadi kan Harus ada waktu juga Untuk mereka bisa Ngejel gitu kan Dan kita melihat bahwa Yang di naturalisasi Mesti pemain muda Kecuali misalnya Tom Hai Mungkin itu juga menjadi Salah satu perhitungan Harus ada pemain berpengalaman Yang diambil Dalam Waktu yang sangat cepat ini Untuk bisa meningkatkan lagi Kinerja Dan juga kemis di lapangan Iya Tapi Kalau melihat bagaimana Situasinya sekarang Dan juga Anda katakan tadi Anton Sanjoyo Tunggweli Sepertinya Adakah Jobdesk yang justru Berbeda Dengan apa yang Anda Utarakan Dengan apa yang federasi inginkan Dari Sintayong Apakah memang sekarang ini Jobdesknya Sintayong Ya seperti ini Yang diinginkan oleh federasi Tidak ingin Ada hal lebih Selain hanya untuk Bisa Berprestasi saja Di lapangan Dalam level Konteks prestasi Saya kira Saya kira By design memang Seperti itu Karena Sebenarnya yang Harusnya bekerja ekstra Adalah federasi Di belakang Sintayong Untuk tidak hanya Bukannya udah bekerja ekstra Dalam hal naturalisasi Sepertinya banyak bekerja ekstra Federasi Disupport oleh apa Legislatif dan segala macam Kementerian tuh Kan berarti support ekstra tuh Makanya saya bilang Apakah ini Murni Kehebatan Sintayong Dalam meratih secara teknis Begini loh Dalam sejarah pelatih sepak bola Indonesia Pernahkah ada pelatih Indonesia Yang dapat fasilitas Seperti Sintayong Jawaban saya Mungkin salah Tapi seingat saya Enggak ada Enggak ada Artinya Dalam konteks pikiran kita terbuka Pelatih mana pun mungkin bisa Dengan materi seperti ini Gitu loh Kan itu juga terbuka Pemikiran seperti itu Gitu Karena saya gak ngeliat Sebuah sentuhan Yang spesial Yang khusus Dari Sintayong Terhadap karakter Dan identitas pemain Terhadap Bagaimana membangun pemain Rizky Rido itu kan dari Usman Blas Indra Safri Hernando Ari Pratama Arhan Lalu siapa lagi Gitu loh Jadi kita tahu proses mereka kan Lalu disusupilah sekarang yang Naturalisasi Maka pertanyaannya Apakah Dialah yang seperti sekarang Setiap selesai pertandingan Yang bahkan dia tanpa malu Di mana di Korea Kepada media Korea Dia nyatakan bahwa Bedanya di Korea Selatan Dan di Indonesia Saya dilukan katanya kan Di apa Di sanjung-sanjung Setelah pertandingan gitu Kalau saya agak malu itu Ngomong kayak begitu Itu Karena panggung itu Panggung buat siapa sih Sebetulnya gitu loh Ya Ilham punya komentar lagi Tentang itu Yang mana yang Tentang Sintayong Tentang Reaksi dia post-match Misalnya Atau mungkin anda melihat Ada Miss translation Dari apa yang terjadi Misalnya juga ketika dia Sedang dalam kondisi off Di Korea Republic Karena banyak sekali Kalau dia sudah pulang Maka ada cerita yang Akan dibawa gitu Jadi itu hampir otomatis Apakah itu menjadi keadaan Yang positif juga Atau ada Kendala disana justru Jadi Secara Ini ya pribadi ya Ketika Pak Erick Tohir jadi Ketum PSSI ya Aku juga kan Mungkin kerjanya juga Di bedang media ya Mungkin Ya memang sih Di Eranya Pak Erick Tohir nih Media Timnas Dan PSSI Lebih touch up lah ya Mereka ya Bagaimana Pak Erick Tohir Bikin Ini ya Di ruang ganti ya Menyemangati Itu yang Kadang-kadang tuh ya Supporter Ngapain sih Kayak Kayak mendramatisi gitu ya Terus Apalagi ya Sintayong yang Mungkin Secara ini ya Pribadinya tuh Dimonetize lah ya Bermain iklan gitu ya Kayak Kadang-kadang tuh Kayak jadi Candan-candan aja ya Di mata supporter Ini Ngapain sih Sintayong Ngambil iklan gitu kan Kenapa Ngefokus aja di Timnas gitu kan Oke lah kayak Kalo Kayak Golden Visa Oke lah itu Kayak apresiasi dari pemerintah ya Tapi Emang kurang gitu ya Misalnya gaji dari Itu pertanyaan untuk Sintayong harusnya kan Ya bener Makanya tuh Aku tuh Supporter tuh Sebenernya Seperti itu juga ya Di luar sisi lapangannya Kenapa harus Ngambil iklan gitu ya Terus Media-media juga secara Mungkin di round 3 ya Terutama ya Aku ngeliatnya Bukan Bukan di dominasi lagi Sama media-media Mainstream gitu Tapi udah banyak Media-media sosial Yang berbasis Lifestyle Fashion Beauty Seperti itu Yang gak ada korelasinya gitu sama Sepak bola Sepak bola gitu Makanya adakah analisis sepak bola Yang bisa kita belajar Misalnya setelah pasnya pertandingan Iya Sintayong nangis gitu loh Iya Coba aja lah Kalo bunga terlalu lebay Cek lah Tarik ke belakang Cek jejak digital Tapi memang kita harus Isunya kayak begitu Kita harus abaikan Sebetulnya fenomena Terutama kalo di media sosial Dan macem-macem Karena menurut saya Berlebihan yang tidak mendidik Iya Ya berlebihan yang tidak mendidik Dan Saya sih tetep Punya kewajiban Untuk mengatakan bahwa Apa yang terjadi pada sepak bola Indonesia itu Terlalu banyak didramatisir Dipolitisasi Dan macem-macem Sehingga Ngomong prestasinya tuh Artifisial banget Gitu loh Sangat Artifisial Pada level Yang Kan kemarin Katakanlah kemarin loh Anak-anak U berapa tuh yang menang lawan Argentina Argentinanya aja Argentina level B kan Yang U 20 level B udah Lalu ada fanpage bilang Wah ini Viva terpesona lah Sejarah lah Dan macem-macem Iya saya bilang Ini anak-anak saya juga pernah ngalahin Jerman 4-0, 5-0 gitu ya Pada umur 14 tahun, 15 tahun Jadi Semua hal kayak gitu Menurut saya ya Berpengaruh loh Untuk pemain-pemain So-called Pemain tim nasional Di level umur Tom Karena mereka kan juga Membaca Membaca Sosial media Iya Dan saya berkali-kali Mengatakan Jangan terlalu disanjung Ini anak masih labil Gitu loh Masih umur 18 19 tahun Kalau disanjung-sanjung Apalagi udah brevetnya udah tim nasional Iya Gue pemain tim nasional Gitu loh Dede Sulaiman ini Untuk jadi pemain tim nasional Nangis-nangis Berdarah-darah Untuk bisa dapet brevet Tim nasional Sekarang semua orang Bisa jadi pemain tim nasional Kalau buat saya Pemain tim nasional itu Opus Corona Mahkota Gak ada level yang lebih tinggi lagi Dari pemain tim nasional Sekarang Semua media sosial Bahkan pandit yang paling ternama sekalipun Bilang anak-anak U12 U16 U17 Pemain tim nasional Kan cilaka Gitu loh Gue udah selesai Waktu kamu jadi pemain tim nasional Sudah selesai Sehingga level kamu tidak akan naik lagi Nah kalau dia udah senior Dibilang pemain tim nasional Yang itu oke lah Dan kita ini environmentnya gak sehat Lalu politisasinya luar biasa Itu naturalisasi toh Bukan cuma di endorse oleh istana Oleh lembaga legislatif Ya Juga cari Cari apa Cari pencitraan dari situ Sehingga semua environment Gak nyalahin Sintayong sebetulnya Walaupun kesel juga saya sama Sintayong Karena dia terus minta pemain naturalisasi Bukan Bukan mener pelatih tim nasional dong Kalau begitu Ya kan Si Badu juga bisa Kalau cuma minta pelatih Pemain naturalisasi Hemat saya Dengan squad yang ada Dia harus naikin levelnya Marcelino naikin Hoki carakan naikin levelnya Sehingga bisa bersaing dengan pemain Elit Asia yang lain Ya kan Kalau Rafael Stroik Radgar Orat Mangun You name it lah Semua pemain yang naturalisasi Itu udah tugasnya Federasi Belanda Gitu loh Bukan tugasnya PSSI PSSI apa tugasnya terhadap Radgar Orat Mangun Gak ada kan Apa coba Ya gak tau Ya jadi kalau Kalau rasa Kalau kita bicara rasa sepak bola Bahkan kita kemudian Menguji atau apa ya Menguji saham sepak bola Lalu kita bertanya Saham sepak bola kita apa gitu Ketika komposisi itu 83 misalnya Ketika komposisi 74 Paham ya 83 74 Saham sepak bola kita berarti kan Rizky Rido Enando Ari Marcelino yang pernah di Surabaya Kan itu Ketika mereka tampil dengan merah putih Kita ini merasa ada sahamnya gitu loh Orang Persebaya Orang Persib Orang Persija Itu merasa ada sahamnya di tim nasional Kan sebetulnya kita gugat diri kita sendiri Kita orang bola Ngaku orang bola Kita menggugat diri kita sendiri Saham sepak bola kita di tim nasional kita ini apa gitu loh Tapi itu udah jadi core nya Sintayong juga Dengan Dari match ke match Rizky Rido Enando Ari Core nya ada gitu Marcelino Ferdinand Kerangkanya ya Kerangkanya adalah pemain-pemain yang Ya boleh dikatakan asli Indonesia Yang tadi Tommy Mali bilang Dalam kurun waktu Sekian waktu Berapa pemain Indonesia yang Kualitasnya Naik di tangan Sintayong Nah ini akan menjadi Aset testnya Di round 3 ini Iya Karena Tadi Harus ada coaching Yang bisa mengupgrade level pemain Dan itu adalah bukti kualitas orang pelatih Kalau ada coaching Yang bisa membuat mereka Naik level Dan bisa Berkembang luar biasa Dalam pattern yang diinginkan oleh sang pelatih Potensi itu Dengan profile yang ada Dari pemain yang ada sekarang Dengan dibantu Pemain-pemain Realisasi Tentunya ini yang menjadi harapan Bagi-bagi Ilham dan Teman-teman Bahwa akan ada Kesempatan bagi mereka Berkembang dan tampil baik Di round ketiga Nggak cuman Numpang lewat Atau targetnya Untuk hanya Lolos ke round keempat Tapi Harus berusaha Kalau dari Ini ya Dari teman-teman Lagrande Indonesia sih Kita berkaca ke Round 2 kemarin ya Kita tahu lah ya Kalau di round 2 kemarin kan Harga tiket ya Terutama ya Kalau dari mata sponsor Dari mata supporter tuh Jauh banget ya Naiknya ya Dan tidak Berbanding lurus dengan Fasilitas yang ada Di dalam stadion Terutama di lapang Kualitas lapangannya Karena kita bayar mahal Melihat rumputnya juga Kurang Ya kan Itu Sangat Apa ya Teman-teman tuh Ngecengin-ngecengin aja sih Kemarin di dalam stadionnya Ini rumput apaan nih Kemarin Karena Kurang banget lah ya Pas lawan Apalagi pas lawan Vietnam Mungkin Di round 3 Kalau di kacamata Supporter sih Kalau dari pemain ya Dari pemain sih Berharap Para pemain juga Fit gitu ya Apalagi Nanti di round 3 Juga kan Melawan-lawannya kayaknya Susah-susah ya Bung Tawel ya Bung Joy ya Kayaknya Kalau untuk Di round 3 Nih Timnas Agak Agak Ini juga ya Agak susah juga ya Kalau kita ngomongnya Masuk Piala Dunia Agak gak realistis ya Boleh gak kita uji Iya Pernyataan itu kita uji Kalau dari sisi Pernyataan Sinteyong Dia udah kasih Exius loh Kita realistis aja Katanya kan Ada cek lagi Di round 3 ini realistis aja Jadi udah bicara Round 4 Round 4 Round 4 kan juga Insya Allah kan Iya insya Allah Karena harus ranking berapa 3-4 Nah sekarang gini Logikanya misalnya begini Kalau jaman Dede Sulaiman Kang Dede Jaman temen-temen Sebelum naturalisasi Sebanyak ini Ngadepin Arab Australia Jepang Keder oke Kita sama Jepang kan ya Keder oke Lalu kita Menjadi pesimis gitu Nah bukankah sekarang Sudah dikasih Tool baru Namanya naturalisasi Lalu Orang sudah Memuji Sinteyong Mengangkat timnas kita Ke level Asia Kok masih tetep Takut kenapa Kok masih tetep Pesimis kenapa Kan sepertinya Kita mengujinya begitu dong Kalau sama aja Kita tetep pesimis Kayak kemarin-kemarin Ya apa artinya Naturalisasi sama Sinteyong Kan begitu Saya uji gitu loh Ancang-ancang Tapi memang kan Gak realistis lah Posisi 1-2 ya Yang paling realistis Posisi 4 Memang Iya Masa kita mau ngalahin Masa Jepang Liga terbaik Asia Arap Saudi gitu Sudah ada naturalisasi Dan Sinteyong gitu Iya maksudnya Ini timnas kan Basicnya juga Aku Setuju sama Bung Tawang Bung Jo ya Basicnya ya Pasti Liga ya Maksudnya Dari Liganya dulu gitu Bung Tawel gitu Maksudnya Arab Saudi kita tahulah Investasi dia di Liganya nih Berapa tahun ini ya kan Terus ya Jepang Bukan Ya bukan rahasia umum lagi ya Jeliknya Nah Indonesia Ini sebenernya kan ya Diaspora Naturalisasi ini kan Jangka pendek 2-3 tahun ini kan Apakah kita bisa mengalahkan mereka yang Sudah bertahun-tahun Jepang yang katanya Punya blueprint Sepak bola gitu-gitu ya Ya maksudnya itu Sebenernya kata Mata Jadi dengan naturalisasi Dan Sinteyong Itu round 3 Tetap kita Gelagapan gitu Ya Kalau aku sih Maksudnya Mungkin bukan gelagapan ya Tapi Supporter Indonesia nih Bung Tawel Bung Jo Pak Dede Maksudnya Kita terbiasa Underdog Inferior Maksudnya itu Jadi Dengan adanya timnas ini Weh Ya Gak langsung tinggi-tinggi juga Gak minta langsung yang juara masuk piala dunia Contoh 2007 Waktu kita tuan rumah piala Asia Kan lawan Arab disini tuh Arab generasinya Yasser Al-Kaltani Oke Kita generasinya Bambang Budi Eli Eboy di depan Kita kalah 1-2 2027 Iya Naturalisasi gak ada ya Gak ada Gak ada 2007 belum ada ya Belakang Karis 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 Bermansa Markus Belakang keeper ya Sekarang Dengan naturalisasi dan Sinteyong Masih tetep Inferior kayak gitu Tapi kan Arab Saudi 2007 sama Arab Saudi 2020 Apa bedanya Yasser Al-Kaltani ya Sudah lewat Sahlawi sudah lewat Kan dia juga bikin generasi baru Iya Maksudnya Kalau di kaca Matas portal sih Seperti itu ya Kalau Bung Tawel Jadi tidak serta-merta Naturalisasi itu bisa Melombak Melonjakan gitu Karena kita juga tahu Kualitas Apa Pemain Diaspora kita Karena Saudara B juga bersiap ya Pemain Diaspora kita kan level-levelnya gak level Itu mereka tuh Ya gak bener Emang ini Maksudnya Maksudnya yang Ya Tijani Tadi contohnya Tijani ya kan Si Dayang mau ya Siapa? Tijani Pemain Milan AC Milan Akhirnya dia Tijani nya gak mau Tijani nya gak mau Karena emang dia punya Belanda Jujur-jujur aja Tom Haye gitu-gitu Dan lain-lain Milih Indonesia Tapi kan dia memang Tom Dia kan memang cari aman Tom Siapa? Ya Sintayong lah Pasti cari aman Artinya Dia udah Dia udah pagerin Dia udah excuse sana sini dulu kan Iya Gitu loh Karena memang Secara logika dia Karena dia kan pelatih Pelatih hebat lah Dalam arti dia udah keliling dunia Udah liat semua Apa yang terjadi pada Arab Jepang Australia Bahrain Lawan kita semua Cina Lawan kita semua Dia pasti udah ngukur dong Kalau dia bilang Oke kita bisa langsung lolos satu dua Ya gila juga ini orang gitu kan Tapi kalau dia bilang Ya kita paling gak bisa masuk ke empat Ya menurut saya ya itu justru Kelebihan dia dalam tanda kutip Dia memang bisa membaca situasi Karena kalau kita lihat dari undianya aja Tom Kan kita ini Indonesia ini Ketemu sama semua tim yang paling kuat di pot Ya kan Ya Kecuali Bahrain Kecuali Bahrain Iya kan Semua adalah tim yang nomor satu di potnya gitu loh Jadi ya memang Ya Menurut saya Yasin Tayung bukan harus melakukan itu Tapi kalau dia tidak lakukan itu Dia kan gak punya lagi Dia tidak punya lagi kata-kata Untuk pada saatnya nanti Kalau misalnya bisa lolos keputaran ke empat Lewat peringkat berapapun Tiga atau empat bonus Kalau enggak kan dia udah siap-siap sekarang Kan gue udah ngomong dulu tuh Oh gitu ya Kan gue udah ngomong Kan udah nambah tuh pelatih aja kan Udah naturalisasi Udah ngomong Excuse Udah nambah pelatih Striker ya Besok-besok pelatih gelandang Atau pelatih back gitu Jadi dia banyak waktu buat main iklan maksudnya gitu Kalau menurut saya gini ya Bung Tawel sama Bung Jai Ya Kalau si Tayung itu sebetulnya Tidak boleh di awal sudah bilang excuse Karena apa? Itu bisa mengendorkan semangat pemain loh Harusnya kan dia memberikan semangat bagaimana caranya Untuk bisa masuk ke road ke empat kan gitu ya Seperti itu Nah memang Apa yang dikandungkan di Bung Tawel bahwa Kapasitas kualitas pemain yang ada dan naturalisasi memang Yang di negaranya sendiri gak kepake sebetulnya Kan gitu ya Maksudnya besar di negaranya tapi gak sampai gitu Lepanya ke timnasnya kan gitu ya Akhirnya dia lari ke Indonesia Karena ada peluangnya disitu Ya Nah Kalau lihat dari grup yang grup saya di Indonesia Termasuk Indonesia Itu kan ada Jepang Australia Australia Kan gitu ya Lantas Bahreng Kan gitu Indonesia sendiri Kan gitu ya Memang kalau kita lihat perjalanan yang Negara-negara lain Itu memang Dia berkompetisi dan kualitasnya juga memang Bagus-bagus semua Kan seperti itu Nah Menurut saya sebetulnya juga Kalau dalam sepak bola itu Semua harus sudah siap semua Kan gitu ya Terutama Masuk hanya Sintayo Kan gitu ya Jangan sebelum bertanding Sudah kalah duluan Kan gitu ya Kenapa Semua bisa kesempatan baik Kenapa Di kalah kita Tiga tahun terakhir lah ketemu sama Arab Saudi Tahun 2011 itu Kosong-kosong kita Ya Karena Lantas 2013 1-2 kita kalah Lantas di 2014 Kalau tidak salah itu 1-0 kita kalah Kan seperti itu Tidak pernah menang Dan memang Tidak pernah menang Ya Nah Sebetulnya Akan bermain lagi dengan Arab Saudi Kita juga Punya peluang sebetulnya Bisa juga Memenangkan pertandingan itu Tapi dengan catatan Semua harus Punya kerja keras Pelatihnya juga punya pede Jangan belum apa-apa Sudah menyerah duluan Seolah-olah Wah ini Bakalan kalah kita nih Kan gitu ya Mungkin itu perhitungan ya Tapi juga kita melihat Arab Saudi Sebenarnya Tim kali ini juga tidak terlalu istimewa Mereka Hanya punya satu pemain dari AS Roma Sisanya di Gado Mestik juga Mostly Al Nasser Bagi Manci ini juga Dari mulai awal Hingga saat ini Banyak sekali gelombang Yang tidak setuju dengan dia Dan bagaimana para pemain juga revolve Ada yang mundurkan diri Di tengah-tengah persiapan Piala Asia First game Jadi ini mungkin Chance terbaik Dan Sintaya harus membuktikan Untuk juga Membuat tim ini Lebih bersemangat lagi Untuk memulai Sebuah persaingan yang sangat sulit Di game pertama Yang tricky juga Untuk Saudi di home Kalau bisa mengambil poin Tentunya akan menjadi hal positif Prediksi Dari Ilham dan Mung Dede Seperti apa? Kalau prediksi saya Memang Tim Arab Saudi Baik ya Kualitasnya juga di atas Indonesia Tetapi Paling tidak Kita kalau Seumpamanya Ambil positifnya lah ya Draw aja sudah baik Disitu Dan kalau kalah pun Jangan sampai terlalu Mencolok Kan seperti itu Jadi memang Kita juga punya Ada kesempatan Bisa memenangkan pertandingan Seperti itu Draw Baik Kalau dari kaca mata Supporter ya Grand Union Indonesia Ya setiap pertandingan Harus menang lah Ya masa kita mau supporter Seri Ya harus menang Lawan Argentina aja Walaupun Kita harus menang Kalau gak menang Apain kita bikin koreo gede-gede Ngeluarin biaya Banyak-banyak kan Yang penting Ya kalau supporter Yang penting Ya harus menang Walaupun Tetapi Kalau nanti di lapangannya Nanti ada Ya Kurang Atau Ada faktor-faktor teknis Segala macam Ya itu Itu bagian dari pertandingan Tapi kalau dari supporter sih Ya yang ini ya menang Cuma kalau ngeliat Ininya ya Arab Saudi Gitu kan Gitu kan Gitu juga kan Kalau supporter Apalagi nanti orang Australia Gitu awam pertama Ya kan kita duduk di Di tribun Kalau mengharap menang Ya boleh-boleh Iya Tapi Ya kan Banget lawan Arab Saudi Dan jangan lupa Ini adalah pra Piala dunia Semua tim Mau main di Piala dunia Karena dia adalah panggung Yang paling Kastil tertinggi Di seluruh dunia Hanya Piala dunia Jadi Arab Saudi Gak mungkin main-main lagi Kemarin ada yang bilang Ya Thailand juga bisa nahan Kosong-kosong kan Ya itu Arab Saudi nya udah lolos Thailand juga tinggal seri ya Thailand juga tinggal seri ya Thailand juga tinggal seri aja Kosong-pasong ya Bang Dede bilang Draw itu bonus Ya menurut saya Itu udah mujizat lah Kalaupun kalah Jangan banyak-banyak Karena akan menentukan ranking nanti Bisa ke posisi empat Atau tiga Enggak gitu loh Tapi kalau bilang Ya harus menang sih Saya rasa agak kejauhan lah Ya itu mujizat banget Gitu loh Ya nunggu Nunggu apa Ya nunggu Istilahnya nunggu mujizat yang Barangkali di sepak bola Enggak banyak gitu Ya Argentina bisa kalah juga Lawan Arab Saudi Tapi ya Argentina Kemudian jadi jualan dunia Kan Ya berat lah Berat Mujizat Kalau pun kalah Jangan terlalu banyak Itu aja harapan Tommy Welly Dengan tadi Roster yang sudah ada Ya Dengan pemain Indonesia juga Yang begitu berkualitas sebenarnya Tapi ini adalah pengalaman baru Di round tiga Dan kalau kita melihat Di round kedua Start di dua game awal Juga tidak meyakinkan Dan kalau ini terulang lagi Di round ketiga Maka hancur Karena ini adalah round yang benar-benar Tidak boleh terpleset sedikitpun Karena tim-tim yang berkompetisi semuanya Di level elite dan punya experience Kan katanya STS sudah membawa Timnas kita ke level Asia Jadi kenapa takut Kecuali saya Was-was Karena Arab itu paling enggak kan Empat tim itu Al Hilal Al Nasr Al Itihad Lalu Al apa lagi satu lagi kan Al Nasr ada tujuh pemain disitu Iya artinya Kalau dalam bahasa sepak bola Pemain-pemain Arab itu udah biasa lawan Neymar Kalido Kolibali Lawan Ronaldo Lawan Sadio Mane Di kompetisi lokal Lawan Firmino Lawan Al Meri Klaport Kan disitu kan Mereka biasa tuh Lawan Ruby Neves Pasti pengaruh enggak Pasti pengaruh Kepada mentalitas mereka Yang latihnya Ada Jorge Jesus Bedvika Ada Lorong Blanc Di tim nasionalnya Mancini Pasti pengaruh Jadi secara matika sepak bola berat Cuman saya mau men-challenge Omongan publik Di jagad maya Bahwa kita sudah Level Asia Seperti yang disampaikan oleh Pandit Hore-Hore kan Jadi saya mau tunggu itu Sebagai pribadi Yang pernah terlibat ngurus sepak bola Saya enggak mau tim nas kalah banyak-banyak Iya Kalau bisa draw ya luar biasa Gitu kan Cuman memang logika sepak bolanya agak berat Gitu loh Mereka Terbiasa bermain dengan para pemain itu Para pemain itu pasti akan memberikan sebuah dampak luar biasa pada pemain-pemain lokal Di kepelatihan Mancini Ya kalau soal defense Euro 2020 Ada Lombardo Ada Yaya Tore disitu kan Kalau mau bicara soal defense ya Jago lah mereka Tapi enggak akan defense Maksud saya kenapa ngomong defense Karena kan kalau lihat Sintayung main Retreat kebawah kalau hilang bola Berusaha rebut bola Terus counter attack gitu loh Makanya kan problemnya adalah Akhirnya ini kan diakui sendiri Datangkan pelatih striker Karena dia enggak mampu Membuat kreativitas yang luar biasa di lini depan Karena selama ini begitu Hanya defense Retreat kebawah kalau hilang bola Rebut bola Counter attack gitu Cuma itu aja yang saya lihat Iya jadi harapannya dari kita semua adalah bagaimana Di laga pembuka Di persaingan round 3 dari World Cup Qualifier 2016 Ada penampilan yang kompetitif Dengan roster yang sudah Sebenarnya begitu Malu mahal disiapkan Dan juga prestasi yang menuju Menurut Tommy Weli juga Belum sukses Tapi menuju ke sana mungkin Bagi La Grande Bagi Pak Dede juga Dan bagi Om Joy sendiri Ada harapan tentunya Bahwa hilang bola pembuka Karena ada penampilan istimewa Walaupun sulit sekali Gini lah Ya harapannya kalau saya Ya tunjukin aja Kalian bisa bermain sebaik-baiknya Supaya confidence Kalaupun kalah lawan Arab Saudi Main di Arab Ya bukan hal yang memalukan juga sih Gitu loh Jadi keluarin aja semuanya Toh bisa Lawan Jordania Kan bisa main Udah levelnya Udah level tinggi tuh Lawan Jordania Cuman jangan Cuman berhenti gitu aja Gitu loh Nah ini level confidence nya Harus naik Kalah gak apa-apa Yang penting Tunjukkan permainan Supaya nanti kita akan home ya Habis itu Lawan home Nah itu Paling gak bisa Bisa ambil poin lah Ya ini back to back Pertandingan pembuka Di grup yang begitu sulit juga Di qualifier ketiga Harapannya dari dua laga tersebut Seidaknya mungkin ada Empat poin kah yang bisa diambil Oleh Indonesia Untuk bisa Berbicara lebih banyak Karena Ini kesempatan sangat besar Iya 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 Keduanya kan di Iya iya Stay with trust Sebuah doang yang trust Tapi gini Bang Toel Bang Toel Ya ngomong satu forum nih ya Bang Toel Sebenernya nih Aku ngwakilin temen-temen aja ya Di kurva utara ya Iya Dengan banyaknya Ya fenomenal lah Bang Toel di sosial media gitu kan Ini udah nyampe di tribun utara kan ya Iya iya Nyampe nya tuh dalam arti Udah banyak kayak Hujatan gitu ya Ya kita nonton timnas apa Mau ngujet Bang Toel gitu Baratnya gitu ya Bang Toel ya Iya Itu udah banyak Kayak apalagi udah mau Kayak bikin banner gitu ya Penuh tulisan-tulisan Tentang Bang Toel kan Yang kita Itu ngapain sih Ya dibawa ke tribun gitu kan Kayak Kayak gak ada yang lain ya Mendingin nulis buat federasi kek Ya gitu ya Ngapain ya Ada gak sih pesan-pesan Bang Toel gitu ya Buat temen-temen ya Di tribun utara khususnya gini Apa gitu Pesan-pesan gitu Yang buat Menetralisir lah ya Apa gimana gitu Saya sih ingin kewarasan sepak Menetralisir dia memang Udah gitu ya Kalau skeptis ketularan Joy Kalau Joy juga Ya Mungkin ini ya Menerima kebebasan opini Berpendapat Dari semua Tapi kan gak Ya sebetulnya Yang penting kan kewarasan sepak bola Kita terjaga Proporsional aja gitu Karena Mendewa-dewakan segala sesuatu Juga belum tentu Itu hasil kerja dirinya sendiri Naturalisasi itu ada kerja federasi Ada kerja pemerintah di belakangnya gitu Jadi kalau hanya satu orang yang disebut-sebut Saya Saya malah menguji itu dengan pertanyaan-pertanyaan sepak bola gitu Tapi kalau itu mengundang kebencian justru itu yang saya heran juga Kenapa catatan kritis mengundang kebencian gitu Yang pengurus-pengurus Karena yang korupsi Karena yang korupsi Ngapain orang bebas ngomong kok Korupsi Tribuan sama nikel aja Enggak dihujat That's why That's why Kalau saya lihatnya dalam kasus towel ya Saya lihatnya Itu Kalian supporter itu Tidak pernah melihat dari sisi federasinya kerja apa Gitu loh Ini yang harusnya gugatan Kalian harus lebih smart Dalam arti Federasi ini kan sebetulnya Tugas utamanya itu Membangun sepak bola di dalam negeri Gitu loh Ini yang harus digugat terus gitu Apa investasi dia untuk sepak bola dalam negeri Soal dia naturalisasi monggo aja gitu loh Ya kan Nanti pertanyaannya sampai kapan mau naturalisasi terus Ya itu pertanyaan lanjutan Tapi bukan hal yang tidak boleh Boleh-boleh saja Tapi lu kerja apa Buat kompetisi domestik lu kerjanya apa gitu loh Ini yang harus digugat juga oleh teman-teman supporter gitu loh Buka matanya supaya kelihatan loh Kalau saya sih udah belasan tahun Saya ada di kompetisi usia muda Tau berdarah-darahnya kayak apa gitu loh Saya nggak pernah protes juga Nggak pernah mikirin juga federasi mau bikin apa Tapi kalian supporter yang suaranya kenteng tuh Loudi banget gitu Ya gugatlah PSSI itu Apa kerjanya buat kompetisi domestik Karena kan nggak naik-naik Coba berapa klub yang berbicara di level Asia Indonesia Itu yang sebut koefisien itu Dika Jemen Asia aja terakhirnya apa gitu loh Jadi perbincangan untuk kesempatan itu Betul ya Kayak terkilap 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 ya Dan juga timnas Indonesia Dan itu lalu akhir dari Indonesia Sport Forum Dan kita bertemu lagi di episode selanjutnya Tapi tentunya tetap terus dukung timnas Dalam laga yang sangat menarik Back-to-back match yang begitu tricky Menghadapi Saudi Arabia Laga Tanda Kemudian home Menghadapi Australia Dalam satu pekan yang istimewa Dan tentunya kita berikan dukungan terus Kepada pasukan Garuda Terima kasih Adi-adi undur diri Terima kasih